Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara Kabupaten Bengkulu Selatan siap menyambut Kira Pemilu 2024. Kira Pemilu 2024 merupakan agenda nasional sebagai upaya mensosialisasikan pemilu. Kira Pemilu 2024 merupakan agenda nasional yang sudah diluncurkan oleh KPURI. Gelaran Kira Pemilu 2024 ini diselenggarakan secara estafet antar Kabupaten Kota se-Indonesia. Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi salah satu rute yang dilewati Kira Pemilu. Dijadwalkan, Kabupaten Bengkulu Selatan akan memulai Kira Pemilu pada tanggal 25-29 Agustus mendatang. Anggota KPU Bengkulu Selatan Aldi Akbar mengungkapkan, kegiatan kirap di Bengkulu Selatan akan diisi dengan pawai keliling seluruh daerah pemilihan se-Bengkulu Selatan dan melakukan sosialisasi ke pemilih pemula, khususnya di sekolah-sekolah. Pelaksanaan kirap ini bermaksud untuk menyosialisasikan pelaksanaan pemilu 2024 dengan harapan tingkat partisipasi pemilih di Bengkulu Selatan tinggi dan sekaligus menekan angka golput. Untuk Sumatanya ada dua jalur yang akan dilewati. Kita kebagian jalur yang dari Sumata Selatan, Sumata Selatan, dari Linggau, Serolangu. Nanti kita akan tanggal 9 itu kita akan menerima dari Linggau itu di Rejang Lebong. Nanti jalurnya itu ada lima Kabupaten yang akan melalui Kirap itu. Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kota Bengkulu, Seluma, Manak, dan Kalutus Maku. Jadi kita untuk Bungkulu Selatan itu kebagian tanggalnya itu dari tanggal 25 sampai tanggal 29. Selain menyasar pemilih pemula, sosialisasi dan kirap pemilu juga menyasar kaum ibu-ibu. Dari Bungkulu Selatan, Tim Liputan TVRI Bungkulu melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.